Halo, gue Anma Juni, dan di video ini gue mau memperkenalkan mangga-mangga yang baru di bulan Mei 2023. Tapi walaupun gue bilang baru, bukan berarti yang baru terbit aja. Jadi kalau misalnya ada mangga yang terbitnya udah dari awal tahun, dan terus di bulan ini baru ada terjemahannya, mau itu official translation-nya ataupun fine translation-nya, nah jadinya gue akan masukin mangga yang kayak gitu di bulan ini. Terus judulnya gue taruh sehabis gue nyeritain ceritanya. Dan selain itu gue juga taruh judulnya di deskripsi. Terus gak semua mangga gue masukin, karena kebanyakan. Jadi ini mangga-mangga pilihan gue aja. Oke langsung aja kita ke cerita pertama. Cerita dimulai dari seorang lelaki bernama Kanata yang terisekai. Di dunia fantasi itu, Kanata menjadi seorang streamer. Konten Kanata adalah counseling dengan para penontonnya, dan Kanata cuma nampilin suara aja. Banyak sekali yang nonton Kanata, dari warga biasa, raja, dan bahkan dari ras lain. Besoknya, di sekolah, Kanata sedang belajar sihir. Kanata sendiri mempunyai kekuatan yang gak ada batasnya. Makanya dia bisa masuk ke sekolah sihir ini. Yang kebanyakan dihuni sama orang-orang kalangan atas. Kanata yang bukan kalangan atas jadi sering dibully. Di saat itu ada siswi yang baru sampai, bernama Maria. Terus langsung ada murid yang mau unjuk gigi di depan Maria. Terus pas giliran Kanata, semuanya pada kaget ngeliat kekuatan Kanata. Pas Kanata mau dibully, dia ditolong sama Maria. Malam harinya, Kanata mau streaming lagi. Selama ini, Kanata selalu pakai kekuatannya untuk ngebuat semacam website streamingnya. Jadi kalau ada orang lain yang mau nyoba streaming, pasti gak akan bisa. Tiba-tiba, Kanata mendapat semacam superchat yang berisi uang sekitar 10 juta rupiah. Dan ada pesan di superchat itu yang bilang kalau si pengirim pesan mau mencalonkan dirinya untuk menjadi kekasihnya Kanata. Kanata yang anggap itu cuma bercanda pun langsung bilang, Kalau emang ada jalannya, kenapa enggak? Pengirim pesan itu adalah Maria. Maria sangat suka dengan streamer itu. Maria suka sama opininya yang objektif dan berani. Bahkan Maria tergila-gila dengan streamer itu. Sampai dia ingin mengabdikan hidupnya dengan streamer itu. Tanpa disadari Kanata, ternyata di dunia ini banyak orang yang tergila-gila dengannya. Dan Kanata akan berurusan dengan semua fansnya itu. Nah, itu chapter 1 dari manga Isekai de Haisin Katsudo Woshitara Tairiyo no Yandere Shinjawa Umidasite Shimataken. Manga ini tentang bagaimana streaming di dunia lain malah akan ngebuat si streamer diikuti oleh banyak sekali gadis Yandere. Yang buat manga ini juga yang ngebuat manga tentang orang terisekai ke cerita NTR. Tapi orang itu yang jadi karakter yang bejatnya. Oke, lanjut ke cerita kedua. Cerita dimulai dari Kawatsuji yang lagi ke tempat berhantu. Di situ dia malah ngeliat dua cewek lagi berdebat di jalan. Salah satu cewek ngerasa gak suka sama cewek satunya lagi. Pas cewek yang berambut hitam lagi dimarahin, tiba-tiba Kawatsuji nakut-nakutin mereka. Cewek yang lagi marahin pun langsung kabur ketakutan. Cewek yang berambut hitam pun berterima kasih. Terus Kawatsuji langsung lari pulang. Kawatsuji terlihat kecewa. Dia ingat pas masih kecil dia pernah jatuh dari balkon. Banyak yang dia gak ingat dari kejadian itu. Tapi yang pasti dia ingat adalah bagaimana jantungnya berdetak kencang. Dia berjanji dengan ibunya untuk tidak menyentuh apapun yang bisa membuat dia terjatuh. Kawatsuji melakukan banyak hal, tapi tidak ada yang bener-bener ngebuat jantungnya berdetak kencang lagi. Kawatsuji pun mau merasakan hal itu lagi. Beberapa bulan kemudian, Kawatsuji masuk SMA. Dan di sekolah itu juga ada cewek yang dia tolongin tadi, bernama Tokano. Saat ketua kelas menanyakan siapa yang mau jadi petugas perpustakaan, Kawatsuji mengangkat tangannya. Dan Tokano pun juga mengangkat tangannya. Temannya Kawatsuji cemburu karena Kawatsuji udah langsung deket aja sama cewek. Pas pulang sekolah, Kawatsuji berpisah dengan Tokano. Dan disitu dia bertemu sama cewek yang marahin Tokano tadi, namanya Rinko. Rinko ngajak Kawatsuji ngobrol, dan terus bilang untuk menjauh dari Tokano. Rinko cerita pas SMP dia duduk sebelahan dengan Tokano. Dan karena Tokano gak punya temen, Rinko pun ngajak ngobrol. Awalnya Tokano keliatan kayak anak baik-baik. Tapi beberapa hari setelah itu, Tokano mulai pake sampo yang sama dengan Rinko. Padahal Rinko gak pernah ngasih tau. Dan pagi-pagi, Tokano juga nunggu di depan rumahnya Rinko. Padahal Rinko gak pernah ngasih tau tempat tinggalnya. Makin lama, Tokano terlihat terobsesi sama Rinko. Rinko juga ngasih liat bukti chatnya dia sama Tokano. Rinko juga bilang gak ada kata kebetulan kalau menyangkut Tokano. Rinko bilang berkat Kawatsuji dia terbebas dari Tokano. Jadi seenggaknya dia mau berterima kasih dengan ngasih tau tentang Tokano. Di saat itu, Tokano sebenernya lagi ngeliatin mereka berdua. Besoknya, Kawatsuji langsung bilang ke Tokano kalau ada yang mau dia omongin. Di belakang gedung sekolah, Kawatsuji langsung nembak Tokano. Tokano bingung. Terus Tokano nanya, apakah Kawatsuji yakin? Karena kalau Tokano udah mulai sesuatu, dia gak bisa berhenti. Kawatsuji yakin setelah melihat mata Tokano bahwa Tokano bisa membuat jantungnya berdetak kencang lagi. Seperti saat dia jatuh dari balkon. Lalu mereka berdua pun berpacaran. Nah, itu chapter 1 dari My Girlfriend Gives Me Goosebumps. Atau kalau dalam judul asli Jepangnya itu, Henai Heartbeat. Mangga ini baru terbeat di Mangga Plus. Kedepannya ini jadi cerita hubungan cowok yang lagi mau mencari adrenalin ras sama cowok yang posesif ekstrim. Atau bisa dibilang yang dere lah ya. Lanjut ke cerita berikutnya. Cerita dimulai dari seorang lelaki bernama Kimia yang datang ke acara meet and greet untuk bertemu idol favoritnya, Urumin. Urumin adalah idol yang pendukungnya cuma Kimia doang sendiri. Hal itu karena grup idolnya belum terlalu terkenal dan apalagi nyanyi dan dansenya Urumin sangat buruk. Ditambah lagi, kepribadian Urumin juga agak buruk. Kimia pun bilang kalau Urumin itu ceroboh dan terus Kimia menasehati Urumin. Urumin awalnya kesel, tapi Kimia langsung bilang dia ngerasa Urumin yang berusaha semaksimal mungkin terlihat sangat imut. Kimia juga bilang dari 8 miliar orang di bumi, walaupun cuma dia sendiri yang support Urumin, dia pasti akan mensupport dengan kekuatan setara 8 miliar orang. Urumin tersipu malu, lalu waktu meet and greet-nya pun habis, Kimia pergi. Di konser selanjutnya, Kimia menangis ngeliat Urumin berusaha sangat keras. Nah itu judulnya, Damedol Tosekainihitori Dakenovan. Atau kalau dalam judul bahasa Indonesia-nya, Idol gak guna dan penggemar satu-satunya di dunia. Ini manga Slash of Life. Manga ini awalnya webcomic, dan bulan ini baru diserialisasi. Jadi yang gue kasih tau barusan itu udah yang versi serialisasinya. Oke, lanjut ke cerita keempat. Cerita dimulai dari sekumpulan orang yang lagi ngebully siswa lain di hari pertama sekolah, tapi langsung ditolong sama murid lain bernama Yajima. Yajima bisa ngeliat arwah, dan saat ini dia mau nyari tempat sepi buat makan. Yajima nemuin sebuah ruangan dengan arwah yang besar. Terakhir kali dia melihat arwah sebesar itu pas dia masih kecil. Tapi arwah itu langsung hilang, dan muncul seorang wanita. Wanita itu bilang dia udah ngebunuh arwah yang tadi. Yajima langsung tau kalau wanita itu juga arwah, tapi tidak terlihat agresif. Nama wanita itu adalah Nue, dan Nue sudah disegel di ruangan ini dari lama sekali. Nue meminta Yajima menemaninya, mereka langsung main game bareng. Yajima bingung karena dia baru pertama kali liat arwah yang seperti ini. Nue bilang kalau di sekolah banyak sekali arwah yang harus dia basmi. Arwah-arwah itu muncul dari permusuhan manusia. Dan kalau arwahnya jadi besar, arwah itu bisa membunuh manusia. Makanya Nue mau ngasih sebagian kekuatannya ke Yajima, agar Yajima bisa ngalahin para arwah di sekolah ini. Tapi Yajima bilang dia nggak bisa, karena dia masih trauma ayahnya dibunuh sama arwah. Di kelasnya Yajima, para pembuli itu lagi ngehajar orang yang mau dibuli pertama tadi. Namanya Zeno. Pas Yajima mau dihajar juga, tiba-tiba muncul sebuah arwah yang besar. Arwah itu langsung mau ngebunuh salah satu siswa, tapi dia ditolong sama Zeno. Zeno pun menyuruh mereka semua kabur, biar Zeno yang ngalihin perhatian arwahnya. Zeno sendirian ngelawan arwah itu. Di saat itu Yajima jadi teringat kata-kata ayahnya, yang akhirnya ngebuat Yajima nolongin Zeno. Tiba-tiba Nue muncul. Nue yang disini adalah sebagian kecil arwahnya saja, jadi yang dia bisa lakuin cuma dua hal. Menyelamatkan mereka berdua atau memberikan Yajima kekuatan. Yajima pun memilih kekuatan untuk mengalahkan arwah itu. Penampilan Yajima langsung berubah. Nue bilang ke Yajima untuk mencoba pedangnya. Yajima pun nyoba dan arwah itu langsung terbelah. Kelasnya juga ikut hancur. Di saat ini Yajima merasa nggak ada kata untuk mundur. Nah itu chapter 1 dari manga Nue's Exorcist. Manga ini bercerita tentang Yajima yang seorang pengusir arwah dibantuin sama arwah lainnya bernama Nue. Dan ini kayaknya manga pertama pengarangnya. Karena gue cari-cari pengarangnya nggak punya manga lainnya. Lanjut ke cerita kelima. Tapi sebelum gue mulai, gue mau kasih tau dulu. Kalau cerita kelima itu mengandung tema dewasa dan ada beberapa hal yang nggak enak dipandang lah. Jadi yang nggak mau lihat bisa langsung di-skip aja. Cerita dimulai dari seorang ibu, Nagare Mari, yang sedang buatin bekal untuk anaknya, Kiritaka. Kiritaka masih kelas 2 SMP. Dia sering dibuli di sekolahnya. Saat muka Kiritaka mau ditendang, pembuli itu dihentikan sama pembuli lainnya, bernama Okaya. Karena Okaya bilang jangan ngincer mukanya. Okaya pun nendang bekalnya Kiritaka. Sehabis pembulinya pergi, Kiritaka masih makan bekal buatan ibunya. Salah satu pembuli bilang kalau Kiritaka akan dibuli terus sampai SMA. Karena SMP dan SMA itu terintegrasi. Saat ada yang nanya kenapa Okaya ngelakuin hal sejauh itu untuk ngebuli Kiritaka, Okaya teringat pas dia lagi ngebuli orang lain. Terus tiba-tiba Kiritaka datang bantuin orang itu. Di rumah Kiritaka, ibunya pun nanya kenapa ada luka di muka anaknya. Tapi Kiritaka bilang dia cuma jatuh kepleset. Kiritaka langsung diobatin sama ibunya. Ibunya pun cerita dulu dia sebenarnya mau jadi perawat sekolah. Nggak lama abis itu, ibunya nelpon bapaknya dan bilang kalau anak mereka kayak ngumpetin sesuatu. Ayahnya nggak terlalu pusing mikirin dan langsung matiin telponnya karena ada kerjaan. Malam harinya, Kiritaka tiba-tiba dikirimin video porno ibunya. Dan dia disuruh datang ke suatu tempat. Ibunya sempat sadar pas Kiritaka keluar dari rumah. Di luar, Kiritaka pun marah sama para pembulinya. Okaya pun ngancam videonya mau disebar. Terus Okaya bilang kalau Kiritaka lompat dari tebing, videonya akan dihapus. Kiritaka bingung, terus Okaya bilang kalau 3 detik lagi nggak lompat, videonya akan disebar. Kiritaka pun mau melompat. Di lain tempat, ibunya yang ngeliat lokasi HP-nya Kiritaka bingung kenapa anaknya ada di luar malem-malem. Ibunya pun kaget pas ngeliat Kiritaka habis jatuh dari tebing. Terus tiba-tiba Kiritaka kelindestrak di depan mata ibunya. Ibunya langsung nangis. Pembuli lain takut masuk polisi dan mau langsung kabur. Tapi Okaya masih dengan tenang memandangi pemandangan itu. Beberapa hari setelah itu, ditemui surat wasiat yang ditulis sama Kiritaka. Dan jadi kematian Kiritaka dianggap sebagai bunuh diri. Pas ibunya lagi ngeliat-liat barang-barangnya Kiritaka, ibunya nemuin diarinya Kiritaka. Dan juga flash disk yang disimpan sama Kiritaka. Flash disk itu berisi bukti video Kiritaka sering dibuli. Di video itu juga ada bukti kalau Kiritaka dipaksa menulis surat wasiat. Ibunya menonton video-video itu. Di diari itu juga dibilang kalau Okaya adalah pemimpinnya. Tapi karena Okaya satu-satunya orang yang dia belum berhasil dapetin buktinya, jadi Kiritaka ingin nyari bukti kalau Okaya bersalah dulu baru ngelaporin mereka semua. Ibunya pun langsung bertekad untuk ngehukum para pembuli itu. Dua tahun kemudian di sekolahan SMA ada perawat sekolah yang baru masuk. Perawat itu langsung jadi favorit semua siswa-siswi. Perawat itu dijuluki Bunda Maria dari ruang UKS. Nah itu chapter 1 dari manga Mariano dan Zai. Ini bakal jadi cerita pembalasan dendam ibunya Kiritaka ke orang-orang yang ngebully anaknya. Gue kan bilang di awal kalau ini manga dewasa. Dan gue kasih tau lagi kalau yang gue kasih lihat dari chapter 1-nya itu nggak semuanya. Lias ada yang gue skip-skip. Karena aslinya ada beberapa hal yang menjijikan yang gue nggak mau kasih lihat. Jadi ini sekedar peringatan aja sih buat yang mau baca. Oke lanjut ke cerita terakhir. Cerita dimulai dari Kuromine yang dari kecil udah kehilangan semua keluarganya karena kecelakaan. Sampai dia putus asa. Namun teman masa kecilnya Haruno terus menemaninya. Sekarang dia sudah SMA dan dia ingin nembak Haruno agar bisa berpacaran dan kelak membangun keluarga bersamanya. Tapi Haruno menolak karena Haruno cuma nganggap Kuromine sebagai teman aja. Malam harinya Kuromine kehilangan harapan untuk hidup. Dia berencana mengakhiri hidupnya di tempat yang sering dia datangi sama Haruno pas kecil. Tapi di jalan dia sakit perut dan dia pun minjem toilet di minimarket terdekat. Pas dia udah selesai dari toilet, di minimarket itu lagi ada perampokan. Penjaga kasirnya ketakutan. Dan karena Kuromine niat awalnya mau mengakhiri hidupnya, Kuromine pun menyuruh perampok itu membunuhnya. Tapi jangan menyakiti siapapun lagi. Perampok itu nggak berani ngebunuh Kuromine dan akhirnya kabur. Kuromine juga kaget pas tau penjaga kasirnya adalah teman sekelasnya sendiri, Hosimia. Penampilan Hosimia di sekolah sangat berbeda jauh. Hosimia pun berterima kasih karena Kuromine sampai mau repot-repot bilang bunuh diri. Kuromine bilang ke Hosimia kalau dia serius mau mengakhiri hidupnya. Tapi dia dihentikan sama Hosimia. Hosimia menyuruhnya untuk terus hidup sambil menangis. Kuromine kaget. Dia akhirnya berubah pikiran. Dia nggak jadi bunuh diri. Dan dia juga berterima kasih sama Hosimia karena udah mikirin hidupnya. Kuromine pun mau pulang. Tapi perjalanan ke rumahnya memakan waktu 3 jam dan uang dia juga tinggal dikit. Hosimia menawarkan untuk nginep di rumahnya. Kuromine awalnya ragu. Tapi bosnya Hosimia minta Kuromine untuk jagain Hosimia karena dia tinggal sendirian. Kuromine pun pergi ke rumahnya Hosimia. Kuromine mandi. Dan setelah Hosimia kelar mandi, mereka ngomongin di mana Kuromine akan tidur. Kuromine bilang dia akan tidur di lantai. Di pagi harinya, Kuromine ngeliat Hosimia nangis pas lagi tidur. Kuromine pun membangunkan Hosimia karena dia ingin pulang. Lalu Kuromine pulang dan dia bersiap untuk sekolah. Pas dia mau berangkat, Haruno menjemputnya. Kuromine kaget. Terus Haruno langsung nanya, semalam Kuromine pergi kemana? Di saat itu, Kuromine merasa hidupnya akan berubah drastis. Nah, itu chapter 1 dari manga Konbini Goto Karatasuketa Jimmy Teninga. Onaji Kurasu no Ubude Kawaii Gyarudata. Manga ini adaptasi dari web novel. Tapi web novelnya udah nggak dilanjut sama pengarangnya. Tapi ada juga versi like novelnya. Itu udah tamat 3 volume doang. Karena LN-nya udah tamat juga, jadi gue rasa manga ini nggak bakal panjang juga ceritanya. Nah, itu tadi manga-manga baru di bulan Mei 2023. Mana yang kalian tertarik, kalian bisa kasih tau gue di kolom komentar. Kalau gue sendiri sih hampir semuanya tertarik. Tapi yang buat gue penasaran banget itu, Mariano Danzai sama Isekai Streamer. Kalau Mariano Danzai itu, kalau kata gue ibunya nggak cuma mau bales dendam aja. Nggak cuma mau asal bunuh aja. Tapi mau dipermaluin dulu para pembulinya itu. Kalau Isekai Streamer, gue penasaran sama fans-fans gila lainnya, si protagonisnya itu. Gue yakin pasti Yandere semua. Dan ngomongin soal Yandere, manga Hand I Heartbeat tuh kocak banget sih. Pas baca chapter satunya, gue juga emang awalnya biasa aja. Tapi kan pas gue buat video ini udah ada 2 chapter. Nah, pas gue baca chapter 2-nya itu, kocaknya kerasa banget. Gue jadi kasian sih sama yang rambut pendek temennya Tokano itu. Dan masih soal Yandere, di manga yang cowoknya mau bunuh diri karena ditolak sama temen masa kecilnya, itu walaupun cuma satu halaman, tapi udah kelihatan benih-benih Yandere di karakter itu. Kita lihat aja ke depannya. Mungkin bakal jadi saingan siapa yang lebih Yandere sama Tokano. Kalau Idol Urumin, mungkin karena gue udah baca versi webcomic-nya kali ya. Jadinya buat sekarang masih biasa aja, karena ibaratnya gue udah tahu ceritanya. Tapi gue pasti masih akan baca terus. Karena pas gue baca versi webcomic-nya, itu emang bagus sih. Jadinya gue yakin yang versi serialisasinya ini juga pasti bagus juga. Mungkin dari semua manga-manga tadi, yang gue ngerasa biasa aja itu yang Nuez Exorcist kali ya. Sebenernya nggak jelek-jelek banget sih. Tapi pas baca ini, gue jadi ngerasa, ini nggak tahu sih gue doang yang ngerasa kayak gini apa, kalian juga ngerasa kayak gini. Tapi yang gue rasa itu yang cocok jadi protagonisnya malah sih temennya itu yang pake kacamata. Cuma dia serial aja nggak bisa ngelat arwah. Jadi yang dipilih sama Nuez si Yajima itu. Tapi mungkin gue masih akan cek-cek chapter selanjutnya. Gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Dan untuk video memperkenalkan manga selanjutnya, berarti akan ada di akhir Juni. Tapi BTW kalau buat video review manga sih masih tetap ya. Satu judul, satu video. Oke, terima kasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di-like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di-dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.